Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena banyak sekali yang minta dibuatkan resep cendol tapioca maka di video kali ini saya akan membuatnya khusus buat kalian ini modal tepung tapioca 500 gram bisa menjadi sekitar 4 liter cendol tapioca oke langsung saja kita ke cara pembuatannya sebelum ke cara pembuatannya disini saya akan jelaskan dulu untuk tepung tapioca nya disini saya menggunakan tepung tapioca merk Gunung Agung dan di sebelah kanan saya ini tapioka kilohan ya teman-teman dari sepengalaman saya jualan cendol yang paling bagus itu untuk cendol tapioca ya adalah cap Gunung Agung kalau menggunakan merek yang lain cendolnya itu susah untuk ngebentuk dan juga lebih gampang hancur tapi saya tidak mengatakan kalau merek yang lain itu jelek ya enggak mungkin merek yang lain cocok untuk digunakan untuk makanan yang lainnya atau pembuatan bahan makanan yang lainnya ya siapkan wadah disini saya menggunakan wadah yang besar ya supaya lebih leluasa untuk menguleni adonan cendol tapioca nya kemudian kita membuat bibitnya dulu tuangkan satu sendok makan munjung seperti ini untuk menuangkan ke wadahnya hati-hati ya jangan sampai belepotan harus di satu titik seperti ini tambahkan garam seperempat sendok teh lalu kemudian tambahkan pasta pandan satu sendok makan penuh seperti ini kemudian langsung saja kita tuangkan selanjutnya kita tambahkan air ini air biasa ya air adem tambahkan sekitar 3 sendok makan kemudian diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata setelah tercampur rata kemudian kita tambahkan air panas disini saya ada 600 ml air panas ya tapi nanti kita lihat ini habis berapa milik ya biasanya saya pakai hanya kira-kira saja tapi sekarang saya menggunakan gelas takar supaya lebih transparan supaya lebih jelas takarannya saya akan tuangkan dulu air panasnya kemudian sambil diaduk-aduk ya seperti ini dan ini bibit cendolnya bisa dilihat teman-teman seperti seperti apa ya seperti lem ya bisa jadi ya kayak gini jadi dia mengental dan untuk air panasnya hanya terpakai sebanyak 250 ml air panas ya kemudian kita tuangkan sisa tepung tapioca nya ya tadi baru terpakai satu sendok makan tuangkan setengahnya aja dulu nggak papa dikira-kira aja ya untuk satu kemasan ini isinya 500 gram tepung tapioca kemudian kita aduk-aduk sampai tepung tepung tapioca ini berubah menjadi warna hijau jika udah kayak gini kemudian kita tuangkan lagi sisa tepung tapioca nya lalu diaduk-aduk lagi sampai sedikit tercampur ya jika adonannya sudah seperti ini kemudian kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis karena adonan cendolnya ini kurang air ya jadi saya tambahkan lagi 50 ml air ini air biasa aja ya air adem bukan air panas berarti total semua air yang saya pakai untuk membuat cendol ini adalah 300 ml air kemudian kita lanjut uleni lagi sampai benar-benar kalis ya nah ini udah selesai saya uleni hasilnya seperti ini dan untuk mengetahui kalau cendol itu udah siap kita cetak ambil sedikit adonan seperti ini kemudian teman-teman bisa lihat ya ketika dituangkan ke bawah cendolnya adonan cendolnya berjejak seperti ini ya itu tandanya adonan cendol sudah siap untuk kita cetak untuk cetakan cendolnya disini saya menggunakan mangkuk plastik yang saya lubangi menjadi 3 lubang seperti ini ya jika adonannya masih banyak saya menggunakan mangkuk ini ya jika adonannya sudah tinggal sedikit saya menggunakan corong ini corong yang sudah saya potong bawahnya untuk cetakan cendolnya disini saya akan lumuri menggunakan minyak sayur sedikit saja hanya 3 sampai 4 tetes saja ya kemudian kita oleskan di semua bagian dalam cetakan cendol tujuannya supaya saat kita mencetak cendol keluarnya itu lebih lancar ya jadi tidak tersedat sebelum kita mencetak cendol panaskan dulu ini ada 4 liter air ya kita panaskan dulu kemudian siapkan juga saringan dan ini buat mengaduknya nanti ya sambil menunggu airnya mendidih disini saya akan coba untuk mencetaknya ya teman-teman bisa lihat ini udah mulus sudah siap untuk dicetak jika airnya sudah mendidih kemudian adonannya kita ambil lalu kemudian kita taruh ke mangkok cetakan seperti ini kemudian kita cetak seperti yang teman-teman lihat ya jika cendolnya jika ukuran cendolnya mau lebih kecil mangkoknya kita angkat lagi ke atas jika ukuran cendolnya mau lebih besar mangkoknya kita turunkan ke bawah ini adonan di mangkoknya jangan sampai habis ya jika mau habis tinggal kita ambil saja seperti ini nanti kalau tinggal sedikit kita menggunakan cetakan corong ya kemudian ini kita tunggu dulu sampai cendolnya mengapung ke atas kita juga bisa bantu menggunakan adukan seperti ini kita aduk-aduk nah hasilnya seperti ini ya ini kita lanjut dulu rebus sampai semua cendolnya itu benar-benar mengapung oke ini udah sekitar satu menit ya saya rebus kemudian kita angkat ini sudah cendolnya sudah matang ya hasilnya seperti ini teman-teman bisa dilihat di sebelahnya ini saya sudah siapkan air bersih ini untuk merendam cendolnya ya di sebelahnya ini udah saya siapkan kemudian kita tuangkan ke sini kita rendam cendolnya ya ini cendolnya panjang-panjang seperti mie ya tapi tenang saja jika sudah kita rendam nanti cendolnya ini akan terpotong dengan sendirinya jika adonannya tinggal sedikit ini kita gunakan cetakan yang menggunakan corong ya untuk ukurannya bisa disesuaikan ya jika hasil cendolnya mau kecil ini cetakannya kita angkat lebih ke atas jika hasil cendolnya mau lebih besar cetakan cendolnya kita turunkan lagi ke bawah ya oke ini dia hasilnya teman-teman ini udah selesai saya cetak dan proses selanjutnya kita ganti air rendamannya ya kita ganti menggunakan air isi ulang jika mau langsung kita konsumsi ini udah bisa ya tapi jika mau lebih banyak lagi hasilnya kita rendam dulu minimal 1-2 jam nanti cendolnya ini akan terpotong-potong dengan sendirinya karena cendolnya ini lebih mengembang oke kemudian saya akan ganti air rendamannya untuk airnya gunakan saja air isi ulang ya teman-teman kalau saya mau jualan cendol itu buat cendolnya itu di jam 9 sampai jam 10 malam kemudian saya rendam semalaman teman-teman dan besoknya baru saya angkat itu hasil cendolnya akan jauh lebih banyak karena cendolnya itu mengembang jadi terserah teman-teman aja ya mau langsung dikonsumsi juga bisa tapi jika mau hasil cendolnya lebih mengembang lagi kita rendam minimal itu 1-2 jam itu minimal ya tapi kalau saya pribadi merendamnya itu semalaman teman-teman nah cendolnya ini sudah saya rendam selama lima jam dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya dia udah terpotong dengan sendirinya seperti ini jadi nggak usah kita potong-potong lagi ya dan cendolnya pun sudah mengembang menjadi dua kali lipat ini tinggal kita buang aja airnya lalu kemudian kita bilas sekali lagi menggunakan air isi ulang dan kemudian tinggal kita pindahkan ke suatu wadah dan ini dia hasilnya dari 500 gram tepung tapioca ini bisa menjadi empat liter cendol teman-teman bisa lihat ya ini hasil cendolnya bagus dan kenyal banget hasilnya seperti ini mantap karena dari teman-teman banyak juga yang bertanya Bang saya biasa lihat penjual cendol itu cendolnya dicampur menggunakan santan seperti ini ya contohnya seperti ini nah jadi tujuannya itu supaya lebih menarik teman-teman bisa dilihat ketika dicampur dengan santan seperti ini jadi tampilannya itu jauh lebih menarik jadi teman-teman juga harus tahu ketika cendolnya dicampur dengan santan itu ada untung dan ada ruginya juga untungnya jadi tampilannya itu lebih menarik ketika kita lihat cendolnya itu Wah kelihatan seger banget ya dan ruginya itu ketika cendolnya nggak habis itu tidak bisa untuk kita jual lagi besok karena udah kita campur dengan santan kalau cendolnya tidak dicampur menggunakan santan memang tampilannya kurang menarik tapi ada untungnya juga ketika tidak habis bisa kita jual lagi besok teman-teman jadi tinggal kita rendam lagi menggunakan air ya dan besoknya bisa kita jual lagi jadi disini udah jelas ya jadi teman-teman mau pilih yang mana mau dicampur menggunakan santan atau tidak dicampur menggunakan santan pilihannya ada pada kalian masing-masing saya rasa udah cukup jelas ya untuk resep cendol tapioka ini semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati